Intro Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya Bapak Ibu beserta di Club yang berbahagia Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang praktek model pembelajaran Ada pun indikator keberhasilan dari mata di Club ini Yang pertama, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa mensimulasikan penerapan model Skop Learning Kemudian yang kedua, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan model Problem Based Learning Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa mensimulasikan penerapan model Project Based Learning Nah, sebagai tagihan dari mata di Club ini, kita mengharapkan Bapak Ibu memilih salah satu model untuk disimulasikan Nah, sebagai bahan gambaran, kita mengharapkan Bapak Ibu memilih satu KD Nah, dari KD ini, kita pecah dulu menjadi beberapa indikator ya, sesuai dengan tuntutan materinya Kemudian, Bapak Ibu pilih indikator yang ingin dicapai hanya untuk satu kali pertemuan saja Dan berdasarkan indikator yang dipilih ini, kita mengharapkan Bapak Ibu merancang kegiatan pembelajaran Untuk mencapai indikator yang disebutkan tadi Dengan cara menerapkan sintag-sintag yang ada pada model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih Sebagai satu contoh, misalkan Bapak Ibu memilih model Discovery Learning Kita mengharapkan pada saat simulasi ini, munculkanlah kegiatan pembelajaran Yang menceranginkan sintag-sintag yang ada pada model Discovery Learning Karena tuntutannya adalah mensimulasikan kemudian direkam dalam bentuk video pembelajaran Kami berharap, setiap tahapan-tahapan dari langkah-langkah model Discovery Learning ini Agar dimunculkan tulisannya Pada saat kapan tahapan-tahapan ini muncul Sehingga akan dimunculkan di dalam video yang Bapak Ibu buat nantinya Saya beriakin sekali, Bapak Ibu bisa mengemasnya dalam sebuah video Sajikan semenarik mungkin berdasarkan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki Kemudian, kami berharap video yang sudah direkam tadi Di-upload di channel Youtube-nya Channel Youtube Bapak Ibu maksudnya ya Kemudian dari channel Youtube itu Kita minta link-nya Link-nya itulah yang akan kita upload di web e-learning kita Nah, itu akan kami cek nanti Itu kita anggap sebagai nilai produk dari mata di club ini Nah, kiranya dari beberapa model yang sudah kami sebutkan Yang sudah kita pelajari bersama ya Yaitu discovery, problem-based learning, kemudian project-based learning Bapak Ibu pasti sudah ada gambaran nih Kira-kira model mana yang akan disimulasikan nantinya Yang ingin dimunculkan sebagai nilai produknya Nah, jika sudah berarti sekarang saatnya lah Bapak Ibu untuk mulai mencicil ya Sehingga pada saatnya nanti kita menagih Kita mengharapkan Bapak Ibu mengumpul tugasnya Bapak Ibu tidak mengalami kendala atau ada yang terlambat Tetap senangat Bapak Ibu Selamat pagi Terima kasih telah menonton